Intro Anies Baswedan mengaku tidak diundang oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono maupun pihak panitia untuk menyaksikan ajang Formula E 2023. Meski begitu, ia tetap hadir menyaksikan ajang tersebut bersama keluarganya. Namun Anies Baswedan mengaku sengaja tidak memilih menonton di kelas VIP. Ia dan keluarga membeli tiket kategori grandstand. Dikuti dari Tribun Jakarta, ajang Formula E 2023 digelar di Jakarta International Average Circuit Ancol pada hari pertama penyelenggaraan atau pada Sabtu 3 Juni 2023. Anies Baswedan datang ke lokasi layaknya masyarakat umum dengan menaiki shuttle atau bus penjemputan dari parkiran di Kemayoran menuju kawasan Ancol, Jakarta Utara. Ia mengaku bersyukur bisa hadir dan datang sebagai penonton biasa untuk menikmati semua rentetan acara. Meski merupakan penginisiasi ajang Formula E, Anies mengaku dirinya tidak diundang oleh pihak panitia maupun PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Namun hal itu tidak membuatnya berkecil hati, Anies justru tak berharap mendapat undangan. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah warga biasa. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengaku membeli sendiri tiket Formula E 2023 dengan uang pribadinya. Namun, ia tidak memilih menonton di kelas VIP, melainkan grandstand seharga 1 juta rupiah. Sudahkan untuk tiket VIP atau kategori Royal Suite dijual 12 juta rupiah per orang. Alasan Anies memilih tiket tersebut karena menurutnya bisa melihat lebih dekat rekletasan pemainnya. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.